Yo guys, balik lagi di Sanskui Lumas banget tadi abis kaleng bloody baron tuh Oke lah Kayaknya gue harus ganti leader skin dulu Biar hoki Gue ganti, ini andalan gue nih Beran-beran bangsat nih Gue ganti ini, siapa tau bawa hoki Oke lah, so Kita ranket lagi, kita mulai dari 0 lagi Ngetot Oke, langsung aja kita ke ranketnya guys Aduh, gue males ketemu Elfgar Tapi gue juga Agak skeptis gitu kan sama Norden Jadinya tadi Ya mungkin gue juga blunder tadi game tadi Kalau misalnya gue belum bahas Tadi mungkin di endingnya Karena gue kesel banget Sebenernya tuh ada beberapa move yang harusnya Bisa gue lakuin di video sebelumnya itu Satu Mungkin gue bisa Yang kayak gue udah dibilang Itu sifatnya gue Buat nge-damage si Dagurnya Jadi gue matiin itu Dan bisa gue bangkitin pake Si Si Great Faride itu Yang bangkitin semua kartu Sekiligah Jadi gue bisa nge-boost lagi Terus Pada intinya kan gue cuma butuh Lebih dari satu unit boostingan Gitu Lalu kedua juga Mungkin harusnya ada Beberapa Apa ya Beberapamu Gue harusnya mungkin gak lakuin dulu Kayak misalnya gue Ngeluarin Si Hemai dulu Di tengah kayaknya tuh Mungkin kartu bisa di Switch Di redraw lagi Jadi kartu yang lebih Oke Soalnya Tadi terbukti juga kurang efektif Karena dia Gak terlalu banyak offense-nya sih Emang nge-boost diri sendiri Dan Ya Beberapa doang lah Nge-tagnya Kayak gitu Mungkin juga Gue bisa nyimpen Si Apa Trophy catch itu Di terakhir Jadi gue bisa Ngeluarin Gue bisa nge-exekusi Blady Baron Dan dia cancel The whole match Maksudnya Dia gak bisa Come back Kayak gitu Ya itu beberapa move Yang juga Mungkin gak Gue pertimbangin Gue langsung ambil Kartu aja Gue keluarin Kayak gitu So itu bisa buat Jadi pelajarannya kalian lah guys Blunder-blunder yang gue lakuin tadi Sebenernya tuh Harusnya lebih Hati-hati aja Kalau udah round 2-3 Kayak gitu Dia masih Di bawah Dan dia tenang-tenang aja Ya berarti Biasanya tuh ada sesuatu Yang tersembunyi Entah itu kartu Kayak Blady Baron Atau reset Atau Call reset Atau apa Something yang nge-banish unit itu Kayak gitu Oke Skoyatel Ini Taktik Elven Data ini harusnya Oke lah Mari kita lihat dulu guys Ini kayaknya perlu dibawa aja sih Ini dibawa Gak apa-apa Ini buang dulu Ya Allah Ini lagi Semoga kita menang di game ini guys Oh bukan Ini ini demikian unit batu redblow saman all copies of this unit oke 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 waduh ada fail lagi ini kapal dulu sih nggak bisa udah lama nge-main gue tuh kerasa ya ternyata kayak jadi banyak blunder blunder yang harusnya gue ngelakuin di rank-rank segini kayak blunder tuh cepet banget dipunis guys jadi perlu pertimbangan ya kalo masih rank belasan mungkin masih lebih gampang ya maksudnya lu blunder sekali dua kali sih dia masih ya masih kadang dia terus ngelakuin blunder juga kayak gitu dia anjing sombong nih orang di reset dong gitu kan gua keluarin blood eagle dulu kali ya gua buang terus nanti di ronde selanjutnya jangan deh aset penting nih ini sayang banget sih combo long game soalnya gua keluarin dulu luar apa lagi ya kalo gua mainin lama di ronde ini dia juga bakal untung karena dia ngebus banyak jadi gua sangat tidak meng-consider tidak mau untuk main lama di game ini devotion dong si anjing kalo ga ini gua keluarin nggak apa-apa sih kita buang kartu nanti kalo semuanya sesuai plan kita bisa banggil si harald triple pake blood eagle dia bangkitin si great sword jadi kita udah persiapin buat ronde terakhir sangat defensive nih anjing nih oke mantap ada kombonya cuma ga ada boostnya kontrol apa yang gua boost dong morfok gue masukin dulu kali ya morfok bisa gue masukin dulu ini nanti dulu oke 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 kayaknya kok kartu gua jelek banget sih anjing ga balance jadinya mungkin gua bangkitin kapal gua keluarin ini terus gua juga main lebih defensive mungkin pake gunting slash gua bunuh gua ga mungkin ambil great sword sih soalnya kayaknya agak rancu ya ntar kalo gua panggil gua bakal simpen ini si great fanny teres si bondet nih anjing gua pancing dulu kartu defensifnya keluarin oh enggak tapi juga jg aja apa 4 u 2 pantai nah kan nah aku enggak adalah Hmm, mikir keras dong bangsat Enam, sembilan Berarti dia cuma ngurang Ya, jadi sembilan doang Masih lebih tinggi dari gua dong Gua ngego Oke Ini gua butuh ngurangin 7, ya sekitar 5 lah Sekitar 5 berarti gua bisa pake Gua bisa pake apa nih Blood Eagle bisa sih, sabi sih Sebenernya sabi banget Cuma ntar dia mati Percuma 6 Hmm, gua hancurin kombo Halo guys, bentar Let me think Kita keluarin ini aja, kita buang ini Udah, selesai Oke, kartunya 6x7, dia masih punya skill full Ya, berharap aja gua bisa menang Kocokannya kayak, gak tau nih, kurang balance ya yang game kali ini Pusing gua Ngetot, sekarang haratnya udah keluar Ya, berarti gua bisa manggil Morphac Atau dagur It's okay Pasti gua pake banget Yang itu Secret Va Oke, gak usah Sini, bawa aja Buat ngelindungin kartu vital Ya, oke lah Gak boleh main up su Soalnya kita turn pertama, dia bisa main lebih defensive sih Tuh, jadi gua harus lebih hati-hati Kartu dia 10 Kartu gua tinggal 9 tadi Jadi 8 sekarang Oke, tadi gua abis pesan kabel Sorry guys, jadi gua ada sensor Oke, deploy damage 2 Symbiosis ini ngeluarin Trian-Trian kecil Jadi dia main atur kartu, dia spun Wandering Trian Dan Powernya equal With symbiosis unit Yang dia punya di lapangan Panggilin dulu Gua keluarin dia Ancing dulu Ntar gua bisa gua keluarin Dagur juga bisa gua keluarin sih sebenernya Oke, dihancurin Musnah Berarti Fixku harus panggil Dagur Oh no, my friend Stress banget sih ya Itu nanti Dagur usah gua panggil sekarang sih sebenernya Panggil gak ya Ini dulu lah, ini dulu aja Ini dulu, nanti baru udah save Dagur gua panggil Gua masih harus panggil si Satu lagi tuh Boost a dryad In your head by two Devotion Luar Nyerang 5 Nah, kan bener Oke Keluar dulu Abisnya mungkin panggil Dagur dulu Panggil Dagur, terus gua pake Nge-attack juga Sini Sikfalt nya Tegang banget Anjay Bangsat Mau layak rang aja Susah banget ya Ini kayaknya efek lama nge-main guys Sungguhan deh Jadi Banyak-banyak kebingungan Sebenernya gua juga jujur Nih masih bingung Dengan deck musuhnya tuh Soalnya Menurut gua kayak Agak gak cocok Antara Skill kartunya Yang Simbiosis sama Ini skillnya Destroy self and all other unit With the same power Bangsat Amikaze dong Gila bisa-bisanya lu Sengaja Bentar Ini gua skeptik Ini gua skeptik Agak mencurigakan Ini gerak-geriknya Ini dagur keluar Gua harus keluarin ulti Ini kayaknya Soalnya juga Simbiosis Tuyang Triads Dulu gak Oke Ini gua bunuh Gua panggil dagur Mylord Terus Ini harus Gua ulti dulu Dah Padahal kayaknya Ternyata dia tuh Unggul deh Anjing Oke oke Gua bingung Gua bingung disini Oke Jadi Tadi tuh sebenernya Combo gua juga udah hancur Udah lumayan hancur lah Menurut gua ya Karena Tadi Sigvalder dibunuh Area Harald dibunuh Harald minor sih Cuma ya lumayan Nambah-nambah Terus juga Tadi kartu gua apa yang terakhir ya Bawa itu Oh yang fail tuh gak apa-apa sih Yang bawa kepala yang cewek itu Gak apa-apa Cuma Kartu gua udah bener-bener kosong Jadi yang tadi Nyonya Hekja Drummond Something itu Yang cewek Ngetex 1 Yang tip punya Order Untuk Split 3 damage Itu juga Dada hancurin Jadi Plan gua bener-bener Bergantung pada dagur Yang sebenernya Menurut gua sih Juga bisa masih Bisa hancur ya Karena gua tinggal Ya sebenernya Main kuat lah Ya combo basic yang Tadi base gua ulti Nanti next turn gua Area Abis itu next turn Yang lagi gua kapal Cuma Menurut gua Seharusnya tuh Juga gak segitu Gak segitu Susahnya juga Karena Dia masih punya damage Terus juga ada kartu Damagenya itu Yang dua itu Ya gua gak paham sih Kenapa deh Ya agak kaget Tapi ya yaudahlah Kita menang At least Kita punya naba 1 lagi 1 per 5 Oke lah So segitu aja dulu guys Di video kali ini Gua harap lu pada Juga bisa belajar Dari game-game Yang gua mainin ini So stay tune Di Sanskui Jangan lupa share Like dan subscribe Di Sanskui ini Dan juga Kalau kalian punya pertanyaan Apapun Langsung komen di kolom Komentar aja di bawah Oke So segitu dulu Sanskui Signing out Dadah 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 Terima kasih.